selamat menikmati cabai merah ini ada kali setengah on terus tomatnya 1 butir kemudian gula merahnya aku ambil 2 yang kecil kemudian terasinya sejumput aku pake terasinya terasi kura-kura kemudian garamnya setengah sendok teh terus lada bubuknya aku pake 1.4 sendok teh sebenernya bisa pake bumbu apa itu namanya masak tapi aku lebih suka pake ini aja terus cabai merahnya ada berapa ya 1,2,3 perbandingannya setaroh dari 2 banding 1 sama bawang putih oke berikutnya adalah minyak nah sekarang langsung saja kita ke cara memasaknya nah kita tuangkan minyak ini sebenernya bukan minyak baru tapi minyak udah jelantah sih tapi gak masalah pasti rasanya lebih enak nah ini kita panaskan minyaknya terus masukkan bumbu atau memasukkan barang-barangnya itu gak sekaligus jadi satu masuk tapi bertahap sesuai dengan bahan-bahannya sesuai dengan materi bahannya oke bawangnya sudah lalu sekarang bila kita masukkan kabut merahnya kabut merah masuk jadi kita ikutkan sering ya bikin sambal sedikit sedikit tapi kayaknya rapat kalau sedikit-sedikit jadi mending sekalian aja banyak yang bisa awet sampai seminggu tapi biasanya gak sambil seminggu sudah habis jadi gak awet tapi ini bener-bener takus daripada kita bikin sambal setiap hari bikin setiap hari bikin itu gak asik banget ini nanti rasanya akan hampir sama dengan sambal yang beli di kemasan sambal instan ini hasilnya pasti akan lebih enak ya pasin terus sampai layu jangan sampai gosong ya saya cukup sampai layu saja kalau ini sudah lagi nanti baru kita masukin yang namanya terasi oke sekarang sudah layu tinggal kita masukkan terasinya kita pakai terasi kura-kura katanya asli bonang ini gak tau jangan terlalu lama ya supaya tidak terlalu bosong nah sepertinya sudah rata tinggal kita blender jadi kita gak pakai uang kan ya kita pakai blender udah udah jangan terlalu lama ditiriskan ya supaya agak berkurang minyaknya aduh baunya udah terasi banget ini kita siap blender jangan lupa ini garam sama kaldu bibutnya dimasukkan kalau ini jangan terlalu halus setelah ini baru kita goreng lagi dengan minyak yang tadi kita panaskan lagi sambal kita masukin gula merahnya tunggu sampai matang ya sampai gula merahnya muncul saja kalau gula merahnya sudah muncul bisa langsung diangkat uh baunya udah taksi banget ini kalian gak perlu rapat-rapat tuluk gak perlu rapat-rapat gerus ya ini sudah jadi sambal kita sudah matang sambalnya ini kita tunggu ya sampai dingin baru nanti kita masukkan ke dalam wadahnya oke nah ini dia penampakan dari sambal ras hibu yang sudah matang sambal ini bisa disimpan tahan sampai dua minggu lebih tapi kayaknya gak sampai sih sambal seenak ini paling beberapa saat aja ludes tapi karena pedesnya nampol bisa lebih dari dua hari deh pokoknya habis terima kasih udah menonton video kami jangan lupa subscribe like dan komen pengen sambal apa lagi nanti ibu buatin oke terima kasih